Pemirsa, jumpa dengan saya Lela Rahmat di acara NTV Minggu. Nah, kali ini NTV Minggu berbeda dari sebelumnya. Yang biasanya kita jalan-jalan di hutan, di pantai, dan di hotel. Nah, kali ini kita akan membawas sebuah nama yang unik di studio NTV. Seperti apa ya nama yang unik itu yang sempat viral di media sosial? Berikut cuplikannya. Sayang, Indriani Putri mungkin cukup unik jika didengar. Gadis asal Dusun Kilensari, Desa Somangkaan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo itu juga sering mengalami kendala terkait nama pemberian orang tuanya tersebut. Beberapa orang yang mengenal dirinya juga seringkali mendapat masalah saat memanggilnya secara langsung ataupun saat menyimpan namanya di ponsel. Kesalahpahaman kerap menimpannya, banyak orang yang menyangka jika nama sayang merupakan nama panggilan untuk kekasih. Hal tersebut kerap kali dialami oleh gadis kelahiran 5 Juni 2004 ini. Bahkan, ia juga sering mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan terkait namanya tersebut. Ia pernah mendapatkan teguran oleh pacar temannya yang sengaja menyimpan namanya di ponsel, sebab disangka nomor selingkuhannya. Namun, ia bersyukur memiliki nama tersebut, lantaran itu merupakan nama pemberian orang tuanya. Menurutnya, nama sayang itu memiliki arti yang mendalam dan penuh makna. Nah, pemirsa, si sayang sudah di sebelah saya. Apa kabar, sayang? Alhamdulillah, baik banget. Kesibukannya apa aja nih di rumah? Di rumah, kesibukannya ya belajar, daring gitu kan. Sekarang nggak lagi di rumah sih, PKL gitu. PKLnya juga di sini? Iya, di sini, di NTV. Oke. Ini nama lengkapnya siapa sih sebenarnya? Sayang Indrani Putri. Lihat, Sayang Indriani Putri, pemirsa. Tapi kenapa kalau dipanggil sayang, nggak dipanggil Indriani aja? Tampil beda aja sih, biar unik gitu. Memang orang tua pengen dipanggil nama itu ya? Untuk dari nama sayang sendiri, yang si nama siapa sih ini? Orang tua, bapak sama ibu. Dari ibu sama bapak, lebih dominan kemana? Bapak. Jadi memang bapak ya yang suka nama sayang ini? Apa ya menginspirasi bapak ini kok sampai memberi nama sayang ini? Ya mungkin karena saya juga anak pertama gitu, yang paling disayang-sayang gitu. Oh gitu. Jadi ini bapaknya ya mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Makanya anaknya dipanggil sayang. Jadi sayangnya tetap abadi gitu. Menarik sekali. Terus ini kan nama sayang ini sebutan untuk kekasih ya? Kayak aku manggil kamu itu sayang, serasa manggil kekasih aku. Nah, sempat ada konflik nggak? Banyak banget. Ada temen cowok terutama yang manggil kamu sayang. Ya, konflik sih banyak banget. Terutama temen cowok yang salah paham sama pacarnya gitu. Kan kontak saya di HP-nya itu dinamain sayang. Terus ya dituduh selingkuhan. Udah biasa lah kayak gitu. Udah biasa ya? Aku juga gitu sih. Misalnya aku punya kekasih nih, kekasih aku nyimpen nama sayang. Apalagi aku telpon cewek. Waduh, ini jelas selingkuhannya. Jelas, marah-marah dulu ini awalnya. Karena kekasih sayang ini. Tapi sempat nggak nyaman nggak punya nama sayang ini? Pernah sih sempat nggak nyaman yang pas umur 7 tahun juga mau dateng ngaji nih ceritanya. Gimana gimana gitu? Nah, itu di tempat ngaji. Kayak gimana gitu sama guru ngajinya. Ubah aja namanya, ngapain sayang. Nggak ada artinya. Ubah ke nurjana aja. Cahaya surga gitu ada artinya. Nangis. Merengek ke rumah gitu. Terus kamu lapor gitu? Iya, lapor ke ibu. Bu, ubah dong namanya. Jangan sayang. Disuruh ubah sama guru ngaji gitu. Terus ibu gimana? Senyum cuman. Tapi guru ngajinya cowok ya? Cewek. Oh cewek. Tapi kalau guru ngaji cowok, panggil saya. Kalau di rumah sih dipanggil Ayang. Ayang. Oh iya, kamu sempat tahu nggak kalau nama kamu itu sudah viral di sosial media? Iya. Seperti yang kemarin aku lihat di tiktok ya, sampai 1,2x. Itu karena nama kamu loh ya. Dan yang komentar itu sekitar 2.000 lebih. Hampir 3.000. 2.900an aku lihat itu. Gimana nih dampak dari terjadinya setelah viralnya video nama sayang? Yaitu kamu? Ya dampaknya sih banyak banget ya mbak. Followers bertambah. Followers instagram bertambah. Iya. Terus lainnya tuh? Followers tiktok juga bertambah sih. Makin apa ya? Makin lebih hits dikenal orang. Iya, iya, iya. Tapi punya mantan kan kamu? Punya. Terus mantan, pengen balikan nggak setelah kamu viralkan kamu sudah dikenal orang? Iya, nggak tau sih mbak kalau itu. Nggak tau. Tapi nggak ada ya keinginan untuk merubah nama ya? Nggak udah sekarang. Kayak nyaman gitu. Udah nyaman terbiasa ya sebulan saya. Oh iya, selain viral di tiktok. Kamu juga sempet viral di Instagram. Ada sekitar 9.000 like untuk nama sayang ini. Kamu sebenarnya nyangka nggak sih sebelumnya sampai bisa viral kayak gini? Nggak nyangka banget sih mbak. Maksudnya apa ya? Kan pertama di Youtubenya NTV. Iya. Terus dimasukin sama mbaknya saya. Terus tiba-tiba viral gitu. Sampai viewersnya 1,2M gitu. Wow. Terus tadi dikabarin lagi sama Mas El. Ya itu viral juga di Instagram. Yang lagnya 9.000. Hampir 10.000 loh pemirsa. Ya kamu tuh punya saudara nggak sih? Punya. Apa adik, apa kakak gitu? Adik. Kan anak pertama mbak? Ada berapa saudara? Tiga. Berarti adiknya dua ya. Nama adik yang pertama siapa? Dewa. Nama lengkap? Dewa Pujanga. Pujanga. Selain kakaknya yang unik dengan nama sayang, adiknya juga unik ini pemirsa. Dewa. Pujanga. Pujanga Cinta. Bukan ya? Nggak. Oke. Terus adik yang nomor dua namanya siapa? Rindu. Rindu siapa? Rindu Salsabila. Ada sayang, ada dewa, ada rindu. Lengkap pemirsa. Ini sebenernya orang tua kerja apa sih kalau punya istiatif, punya nama yang unik kayak gini? Kalau bapak sih fotografer. Oh iya? Kalau ibu, ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga. Berarti punya studio foto ya dia? Iya. Terus studio fotonya namanya apa? Sayang Production. Aduh. Sayang Production Winsay. Sempat terkenal paling nggak ya? Iya di Situ Bondo. Situ Bondo iya. Aduh. Oke 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 oke. Tapi ada untungnya juga sih. Viral kayak gini. Tapi itu untuk studio nama Sayang Production itu mudah diingat ya. Jadi mudah dihafal jadi nyari juga gampang juga. Untuk harapan kedepannya nih dari si Sayang untuk diri pribadi apa? Harapannya ya makin baik lagi gitu. Makin rajin gitu. Rajin apanya? Rajin kan banyak. Rajin. Rajin sekolahnya, rajin ibadahnya. Ya ibadah gitu gitu. Rajin-ajin apa? Pertama apa ibadah? Ibadah lebih penting. Ibadah. Rajin sekolah gitu juga. Terus rajin PKLnya gitu. PKL di NTV ya? Betah ya di sini ya? Betah. Oke. Terima kasih sayang sudah datang di studio NTV. Sudah bercerita banyak tentang pengalaman pribadi mengenai nama yang unik yang Sayang miliki. Semoga kamu bener-bener seneng, bener-bener menyayangi sesuai nama kamu sayang. Oke Mungisa demikian NTV Minggu hari ini. Akan ada episode yang lebih menarik dan lebih unik dan berbeda. Tetaplah di NTV Minggu bersama saya Ella Rahmat dan NTV Luar Biasa.